Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Hal Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas ya dengan Ustadz Taufik dua pembahasan Yang pertama tentang sholat jumat secara online Kemudian yang kedua tadi sholat di masjid Yang ternyata masjid tersebut belum ada surat izin pendirian bangunannya kepada pemerintah Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang jamat, sholat Ini menarik nih ya karena ini adalah sebuah bentuk kemudahan kita dalam sholat Dan nanti akan kita bahas pembahasan detailnya Namun sebelum itu saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut perang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, perjalanan ke kampus sehari-hari sudah memenuhi syarat untuk jamat sholat Apakah dibolehkan untuk jamat Ustadz? Mohon pencerahan Jadi pertanyaannya tentang seseorang yang melaksanakan kuliah atau sekolah ke suatu tempat Tujuan atau mungkin kantor tempat dia bekerja Yang jaraknya itu telah memenuhi jarak safar Ya walaupun disana ulama berbeda pendapat terhadap jarak safar tersebut Sebagian mengatakan jarak safar itu adalah perjalanan satu hari satu malam Ya sebagian lagi ulama mengatakan perjalanan sekitar delapan puluhan kilometer Ya jarak tempuhnya Sebagian mengatakan tidak memiliki batasan Selama masyarakat menganggap jarak tersebut jarak yang cukup jauh untuk ditempuh Dan masyarakat menganggap itu adalah jarak safar Maka tidak mengapa seseorang menjadikan jarak tersebut sebagai ukuran Seandainya seseorang antara tempat dia dengan kampusnya Memakan waktu dan jarak yang sudah cukup jauh Maka tidak mengapa dia melaksanakan sholat secara di jama' atau di kosor Ya karena hakikatnya di saat itu dia adalah sebagai seorang musafir Walaupun itu merupakan rutinitas harian dia Seperti pekerjaan misalnya Dia di suatu tempat di kota A Kemudian kantor tempat dia bekerja itu di kota B Yang jaraknya mungkin sampai 90 km atau 100 km Dan itu rutinitas dia melaksanakannya setiap hari Maka tidak mengapa dia melaksanakan sholat dengan jama' dan di kosor Ya syakran jazakallah khairan Ustadz Taufik atas penjelasan dan jawaban ya Nah teman-teman ini menarik nih ya Terkait tentang kegiatan rutinitas kita sehari-hari Yang sudah menempuh jarak untuk jama' sholat Safar lah ya kita sudah termasuk untuk safar Nah ini bagaimana Dan jawaban dari Ustadz Taufik tadi sangat masya' Allah ya Ini dibolehkan teman-teman buat teman-teman Walaupun kegiatan kita sehari-hari adalah Ya kerja misalnya ke kantor Atau kita ngampus dan lain sebagainya Maka dibolehkan untuk jama' Selagi itu memang sudah menuhi syarat untuk jama' Sudah masuk hitungan safar Namun teman-teman Kalau menurut saya nih Ini adalah kejadian yang sangat langka ya Karena untuk menempuh jarak sejauh itu Biasanya orang-orang akan memilih untuk Ngekos atau ngontrak Di sekitar tempat aktivitas sehari-harinya tersebut Biasanya Maka dari itu saya bilang tadi Ini termasuk kejadian yang cukup langka Apabila memang ada orang yang Apa namanya Beraktivitas Di perjalanan itu sehari-hari menempuh jarak Yang sangat lumayan jauh Tapi kalau memang seperti itu ya ini masya' Allah Artinya dia memang banyak pertimbangan ya teman-teman Apakah kenapa gak bisa Kenapa gak milih ngekos atau kenapa gak milih kotrak Pasti dia memiliki banyak pertimbangan Yang mungkin kita gak tahu Dan pilihannya untuk menempuh jarak pulang pergi Yang seperti itu adalah Pilihan yang mungkin sudah paling baik Menurut dia Dan sudah dikursi juga dengan keluarga yang kita gak tahu Ya tapi itu tadi jawabannya Bahwasannya itu dibolehkan untuk Menjama' sholat bahkan mengkosornya juga boleh Selagi sudah menempuh jarak untuk safar ya teman-teman Ya Allah alam teman-teman Pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Kuduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusan Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban Dari sudut panang agama silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Rucardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Mohon maaf apabila ada salah kata kita akhiri dengan doa kabartul majelis Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!